Pemirsa Gezenah, pernahkah Anda merasakan bulu kuduk Anda berdiri sendiri ketika Anda sendirian di rumah? Pernahkah Anda juga merasakan seperti sedang diamati oleh seseorang tapi ternyata tak ada seorang pun di sana? Ya, kemungkinan memang perasaan tersebut disebabkan oleh ulah jin. Kalau jin tersebut hanya sekedar numpang lewat mungkin tidak akan terlalu mengganggu Anda. Tapi bagaimana jika jin tersebut memang jin pengganggu dan bertinggal di salah satu sudut rumah Anda? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengusir jin tersebut? Ada beberapa rutinitas yang bisa kita lakukan agar jin tersebut tidak betah di rumah kita. Salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Baqarah. Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi s.a.w. bersabda, Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadith Riwayat Muslim dan At-Tirmizi Dalam hadith ini, larangan menjadikan rumah menjadi seperti kuburan adalah karena salah satu sifat yang mencolok dari kuburan adalah itu bukan tempat ibadah. Oleh karena itu, agar rumah kita tidak seperti kuburan yang bisa jadi banyak setan pengganggu, gunakan rumah kita untuk ibadah. Dalam hadith dari Ibnu Umar r.a, dan selayaknya manusia. Ketika dia mengganggu, kemudian tidak digubris, bisa jadi dia akan bosan untuk mengganggu Anda. Ketika Anda mendengar atau melihat ada sesuatu yang mengganggu, jangan diajak bicara. Tetapi mintalah perlindungan kepada Allah dan berdoa kepadanya. Dari Abu'l Malih dari seseorang dia berkata, Aku pernah dibonceng Nabi s.a.w. lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Aku pun mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi s.a.w. melarang, Janganlah kamu ucapkan celakalah setan. Karena jika kamu mengucapkan demikian, setan akan semakin besar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, Itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi ucapkanlah, Bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil sampai-sampai dia akan seperti lalap. Hadith Riwayat Ahmad dan Abu Dawud Hal kecil lainnya yang mungkin perlu dibiasakan adalah berdoa ketika masuk ataupun keluar rumah. Meskipun kelihatannya remeh, namun hasilnya luar biasa. Dari Jabir bin Abdillah r.a.w. Nabi s.a.w. bersabda, Apabila ada orang yang masuk rumah, kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah, Bismillah dan jangan lupa ucapkan salam ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap. Hadith Riwayat Muslim, Abu Dawud dan lainnya. Dari Jabir bin Abdillah r.a.w. Nabi s.a.w. memberikan banyak saran agar kita tidak terganggu setan. Salah satunya, Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah. Hadith Riwayat Bukhari Muslim dan lainnya. Banyak ulama yang mengartikan hadith ini bahwa kalimat Bismillah sudah cukup ketika kita menutup atau membuka pintu rumah kita. Kemudian ketika kita keluar ada satu doa yang ringkas, mudah dihafal, tetapi khasiatnya besar. Bismillahitawakaltu'alallah, Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda, Jika seseorang keluar dari rumahnya dan membaca, Bismillah, aku bertawakal kepada Allah s.w.t. dan tiada daya dan usaha kecuali dengan izin Allah, akan dikatakan pada waktu itu, engkau diberikan hidayah, dicukupi dan dilindungi. Setan pun menyingkir darinya dan setan lain akan berkata kepadanya, bagaimana engkau akan bisa mengganggu orang yang dikatakan padanya, telah diberikan hidayah, dicukupi dan dilindungi. Hadith Riwayat Abu Daud At-Tirmizi dan lainnya. Selain itu semua, ada beberapa tips untuk merupiah rumah kita, agar jin yang memaksa tinggal bisa segera keluar. Bagaimana caranya? Yang pertama, sebelum merupiah rumah, sebaiknya seseorang berwudu terlebih dahulu. Kemudian dia beristighfar dengan sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah. Ketiga, berdo'alah agar jika ada jin-jin dan sihir yang ada di dalam rumah untuk diseret keluar, atau jika ada penyakit dalam diri yang disebabkan karena gangguan jin dan sihir, agar disembuhkan dengan izin Allah. Setelah itu, haluskan tujuh lembar daun bidara, kemudian dicampurkan ke dalam air. Setelah itu dibacakan ayat-ayat ruqyah, yaitu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1-5, ayat 255-257, dan 284-286. Ayat yang dibaca selanjutnya adalah Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas, masing-masing tiga kali. Selanjutnya, ambil sebagian air ruqyah untuk disemprotkan ke tiap pojok ruangan dalam rumah, kalau perlu azanlah saat menyemprotkan air ke pojok ruangan, terutama pada tempat yang dirasa angker. Semoga tips ini bisa membantu kita mendapatkan rumah yang aman dan tenang, yang dipenuhi dengan kalimat Allah dan tentunya hidayah Allah. Terima kasih telah menonton!